Putri cantik penguasa Dubai, Uni Emirat Arab, membuat heboh publik negaranya dengan mengumumkan perceraian di sosial media. Pengumuman itu muncul hanya dua bulan setelah dia menyambut bayi perempuan bersama suaminya. Dalam postingan yang dibagikan di akun terverifikasi yang mulia Sheikhah Mahra binti Mohamed bin Rashid al-Makta'um, putri berusia 30 tahun itu mengatakan dia mengakhiri pernikahannya dengan suaminya, Sheikh Mana bin Mohamed bin Rashid bin Mana al-Makta'um. Suamiku tercinta, dengan ini aku menyatakan perceraian kita, aku menceraikanmu, aku menceraikanmu, dan aku menceraikanmu, bunyi posting Instagram Sheikhah Mahra via akun Jemahra. Dalam unggahannya, Sheikhah Mahra belat-belatkan mengungkap penyebab perceraiannya dengan Sheikh Mana lewat sebuah tulisan berlatar hitam, di mana ia menyebut penyebab rumah tangganya berakhir karena sang suami sibuk dengan pertemanannya. Pada unggahan lainnya, Sheikhah Mahra juga membagikan foto dirinya bersama putrinya yang berjenis kelamin perempuan. Hanya kita berdua, tulis Sheikhah Mahra dilengkapi dengan emotikon hati dilansir dari Hindustan Times, Jumat 19 Juli 2024. Sheikhah Mahra lahir pada 26 Februari 1994. Perempuan bernama lengkap Mahra binti Muhammad bin Rashid al-Makta'um, tumbuh dalam salah satu keluarga paling berpengaruh di Timur Tengah. Pendidikan awalnya ditempuh di Dubai dan kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri, dengan berkuliah di berbagai lembaga bergengsi di Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan pribadi Sheikhah Mahra telah menarik perhatian banyak pihak. Ia menikah dengan Sheikhah Mahna bin Muhammad bin Rashid al-Makta'um dalam sebuah pesta yang mewah. Pernikahan pasangan tersebut merupakan perpaduan antara tradisi dan kemewahan, yang mencerminkan status kerajaan mereka. Sementara Sheikhah Mahna al-Makta'um, suami Sheikhah Mahra sendiri adalah seorang pengusaha sukses dan anggota keluarga kerajaan Dubai. Sheikhah Mahna lahir pada tanggal 10 Oktober 1998 dan kini berusia 26 tahun. Ia merupakan seorang pebisnis terkenal yang telah menjadi penggerak di balik berbagai perusahaan dan inisiatif komersial, termasuk Albarada Trading, Dubai Tech, GC Real Estate Development Company, dan MM Group of Companies. Seperti kebanyakan bangsawan, ia juga kerap berburu elang dan penembak yang terampil, serta menyukai olahraga berkuda. Di Instagram, ia juga sering membagikan hasil tangkapan ikannya yang melimpah, hasil dari memancing di laut bebas. Sheikhah Mahna juga mempunyai ketertarikan dengan dunia sepak bola. Ini tampak dari fotonya bersama legenda Ronaldinho. Anggota kerajaan Dubai itu juga sempat menghabiskan waktu bersama pemain sepak bola asal Cili, Arturo Vidal. Sheikhah Mahna sebelumnya pernah menghadiri piala dunia Dubai. Ia juga gemar pacuan kuda dan aktif mengikuti kejuaraan, membagikan pemikiran dan komentarnya di Instagram. Selain itu, jika dilihat dari Instagram pribadinya, ia senang berkeliling dunia. Mulai dari Perancis hingga London. Sheikhah Mahna berbagi petualangannya di seluruh dunia dengan para pengikutnya di Instagram. Musim panas lalu, ia berbulan madu dengan Sheikhah Mahra di Unani. Pasangan itu berjalan-jalan santai di jalan-jalan Mykonos dan mengunjungi kuil Poseidon di Cape So Union, sebelum kemudian Sheikhah Mahra menceraikannya di sosial media. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih telah menonton!